Intro Para business leaders dan intellectual business community Kita lanjutkan dalam segmen kedua Topik kita hari ini adalah Innovation Value Chain Bersama narasumber kita Pak Kus Mayanto Kariman, Menteri Ristek RI Ya Pak Kus, kita sudah dengarkan juga Suara dari Businessmen kita Apa yang kita bisa lakukan Tadi Pak Kus katakan Kita lemah di dalam conversion Kemudian ternyata di luar dari conversion itu Juga ada masalah diffusion Juga ada masalah patent Patent mungkin surrounding this ya Kalau di dalam artikel halal business review Tidak di cover mungkin karena Itu bukan masalah lagi disana Apa yang kita bisa lakukan Pak Kus Untuk memperkuat Value chainnya ini Ya yang pertama tentu melalui pendidikan Bagaimana melalui pendidikan itu Kita latih karena kita bicara soal conversion Dimana keteknikan yang kita bicarakan Atau dalam bahasa populer adalah insinyur Jadi bagaimana insinyur-insinyur kita ini Kita latih, kita didik, kita jadikan Betul-betul punya kemampuan Punya kesabaran, punya kesungguhan Sampai dia itu kalau bekerja itu dari Tadi karena kita bicara jembatan Mulai dari gagasan Sampai produk jadi Produk itu bisa betul-betul artifak fisik Bisa juga dalam bentuk jasa Bisa juga dalam proses Nah ketekunan seperti itu yang kita belum lakukan di dalam pendidikan kita Jadi saya mengatakan sistem pendidikan kita masih sporade Belum membuat sebuah benang merah dimana A sampai Z Itu kita bisa selesai Nah ini yang menurut saya langkah pertama Kemudian yang tidak kalah pentingnya Sesudah jadi Bagaimana kemudian kita melengkapi Nah melengkapinya dengan cara apa Misalnya kita ambil contoh tadi Bagus sekali contoh dari Pak Chris tadi Tentang sarang laba-laba Itu kan gak mungkin semuanya diserahkan kepada sang inventor Pada waktu proses conversionnya Karena apa? Karena kemungkinan-kemungkinan Kekuatan mereka adalah dalam menggagas Keluar dengan ide Tapi bagaimana dia menjadi sebuah Artefak teknologi yang proven Yang terbukti Tentu bukan rancangannya aja Tapi juga yang tidak kalah pentingnya adalah Bagaimana melakukan uji coba Sampai apa yang dikeluhkan oleh Pak Chris tadi Kepercayaan akan produk dalam negeri Kita kan konservatif pasar kita Bahwa saya gak mau menjadi yang pertama Dalam menggunakan produk Saya tidak mau jadi yang pertama Apalagi produk dalam negeri Saya tidak mau jadi yang pertama Nah karena itu harus ada Institusi-institusi Laboratorium Yang memang sudah punya Nilai kepercayaan dari pengguna Dari masyarakat luas Ataupun pengguna yang sebelum masyarakat luas Misalnya Pemilik-pemilik bangunan Pemilik jembatan Yang dia punya rasa Kalau institusi itu yang memberikan hasil ujinya Kita gak ragu lah Endorsement ya? Baik itu dari investor Apalagi dari Institusi-institusi yang menyediakan keuangan Kan dia ingin risikonya seminimum mungkin Nah karena itu Itu yang saya katakan Ada badan-badan itu dia gak bisa melakukan sendiri semua Di samping Dia butuh rasa kepercayaan Tapi yang tidak kalah penting lagi Investor Investemen itu besar sekali Misalnya kalau kita uji Sarang laba-laba tadi Bagaimana ini mengujinya? Dalam skala Satu banding satu Bukan hanya skala satu-sepuluh Bagaimana satu banding satu? Bagaimana uji kekuatan statiknya? Bagaimana kekuatan dinamiknya? Nah itu ditampilkan dengan data Ditampilkan dengan angka Uji statik, uji dinamik Itu untuk meningkatkan kekuatan Nah baru kemudian Kita ikut Di dalam difusinya Nah dalam difusi ini Saya mewakili pemerintah Harus ikut berperan Dalam bentuk apa? Bukan cuma membantu tadi dalam proses patentnya Tapi memberi kepercayaan Misalnya Pemerintah punya proyek Membuat bangunan Katakan Untuk sarang laba-laba ini Kita ambil contoh apa misalnya? Pelabuhan Pelabuhan laut Pelabuhan sungai Pelabuhan udara Kita pakai Kita kasih contoh Sehingga Dalam hal ini Pemerintah bukan hanya menjadi pasar yang pertama Tapi sekaligus juga Tanda petik promoter Akan menjadi Contoh dari situs Bahwa inilah Contoh sukses Nah dengan contoh sukses itu Kemudian pasar Dibukakan Jadi itu Itu Langkaian yang saya bayangkan Bagaimana kita memperkuat Proses conversion Ataupun development Yang merealisasikan Mulai dari gagasan Sampai masuk ke pasar Itu yang saya lihat Nah tentang perlindungan Atas Atas kekayaan intelektual Ya memang Banyak caranya Tidak semua harus dipatenkan Ya Coba kita lihat Beberapa contoh kita Saya ambil contoh Rokok misalnya Itu yang dia Lindungi pakai hak Atas kekayaan intelektual Apa? Design Bungkusnya Cara menulisnya Tapi isinya Tidak pernah Itu salah satu Yang saya pikir Kita pikirkan Kalau memang itu dijadikan Apa namanya Dilindungi dalam bentuk lain Katakan dalam bentuk Trade secret Dan lainnya Itu bisa Adonannya gitu loh Jadi tidak semua orang Kemudian bisa meniru Itu salah satu Atau memang Dilindungi dalam bentuk Paten Dengan risiko tentu Apalagi benda-benda yang kasat mata Begitu kita patenkan Itu berarti kan Ditengok orang lain Ini salah satu Center of attention Nah ini salah satu yang mesti Bagaimana akhirnya Nah itu pentingnya Kemudian Mediasi yang kita lakukan Di pemerintah Dalam menjembatani Hasil-hasil ilmiah Pemerintah dan bisnis Yang saya populerkan Dengan istilah ABG Disitulah perlu advokasi Apakah ini dipatenkan Karena patent juga Belum tentu juga Karena bisa juga Malah orang Jawa bilang Dipatenkan Malah dipateni Malah dipateni Jadi itu Jadi advokasi yang benar Jadi apa yang mestinya Perlindungan seperti apa Yang kita perlukan Apakah kita pakai Trade secret Apakah kita pakai Memang dalam bentuk Patens Ataupun dalam bentuk-bentuk Yang lain Yang macam-macam Varian di dalam Hak atas kekayaan intelektual Jadi itu Beberapa pemikiran Dan sekaligus Tanggapan saya Dari Pak Chris Pak Chris Tanto Nah ada Chris Kita banyak Chris nih Kita orang Jawa Pak Chris Tanto I know that You are Part of Usaha untuk Menggalahkan Inovasi Indonesia Dengan dipunya Adanya Business Innovation Center Pak ya Dimana Konsepnya ABG Yang Pak Kusmanyatau Katakan Anak baru gede Ya Pak ya Anak baru gede Atau Akademischen Businessmen And Government Itu disatukan Gimana Pak What do you think ABG Bisa memperbaiki Value Chain Indonesia Yang dikatakan tadi Conversionnya lemah Dan diffusionnya juga Tadi Dari Pak Chris Nada Chris Dari Sarang laba-laba Juga keliatannya ada masalah Gitu ya Idea Generation Keliatannya kita gak ada masalah Katanya Tapi Conversion and diffusion ini Kita Ada masalah Bagaimana BIC ini Memposisinkan diri Untuk bisa Help that Iya Saya melihat Justru yang Model yang anda angkat Dari Harvard Business Review Itu kalau anda teliti Betul Itu menggambarkan Company Environment Dunia nyata jauh lebih Rumit dari itu Dan khususnya di Indonesia Karena Idea Datangnya dari Litbang Ya Yang membuat Prototipe mungkin BPPT Atau siapa Kemudian nanti Yang masuk ke dalam Conversion Satu Innovator Dari perusahaan Yang mau invest Disitu Terus Sampai kemudian Kalau prototipe lewat Bisnis itu Kemudian Visibility Setelah bisnis Bagus Masih ada Masuk lagi ke dalam Jalur channel Distribusi Pemasaran Yang selain Menyangkut Kredibilitas Suka kapital Dan Kemampuan Untuk mendapatkan Pemakai pertama Yang kemudian Bisa memodali Berikutnya Seringkali Konotasi Inovasi Itu Terlalu Simple Karena Seringkali Inovasi Sudah dapat Dikonversi Terus jadi Padahal Sebetulnya Inovasi Itu Dimensinya Banyak Jadi Kalau Anda Misalkan Punya Satu Inovasi Baru Di suatu Product Waktu Anda Mencoba Untuk Masuk Ke dalam Proses Prosesnya Seringkali Juga Harus Inovatif Masuk Dalam Memasarkan Juga Harus Jadi It's not One single Problem Tapi Serangkaian Atau kombinasi Yang Anda Solve Bersama Sama Atau Menjadikan Inovasi Itu Berhasil Mungkin Sebagai Contoh Paling Gampang Karena Kita Barangkali Suka Makan Durian Kita Durian Montong Durian Unggul Dari Dulu Ada Petruk Ada Sibaya Ada Semar Garing Atau Mungkin Yang lain Tapi Kita Sudah Panya Tapi Kenapa Tidak Jadi Montong Kenapa Harus Orang Thailand Jalan-Jalan Ke Kalimantan Membawa Bibit Dari Sana Dimuliakan Menghasilkan Soda Hybrid Dan Kemudian Kita Mengimpor Dan Sekarang Setelah Sekian Belas Tahun Kita Mulai Menanam Sendiri Durian Itu Namanya Masih Montong Karena Pada Waktu Durian Unggul Itu Diciptakan Tidak Cukup Hanya Ini Unggul Terus Tiba-tiba Semua Orang Pake Kalau Anda Lihat Bagaimana Durian Itu Dibudidayakan Durian Yang Unggul Seringkali Tidak Sekuat Durian Alam Harus Ada Treatment Tertentu Waktu Penanamannya Waktu Dia Berbunga Ada Sepuluh Bunga Tidak Seperti Di Alam Didiamkan Saja You have To Cut Tinggal Dua Supaya Dia Menjadi Besar Dikasih Label Tanggal Seperti Industri Hari Kesekian Dia Dipanen Dan Waktu Kita Masuk Dalam Trade Channel Bukan Yang Dijalan Dia Harus Masuk Dalam Trade Channel Yang Modern Supaya Value Yang Terciptakan Tercipta Dan Kita Semua Makan Durian Yang Mau Bayar Mahal Tapi Terjamin Apa Yang You Ceritakan Digambarkan Disini Dari Idea Pertemuan Bibit Kemudian Konversi Itu Bagaimana Diseleksi Dimurnikan Kemudian Difusinya Bagaimana Itu Dispread Pertanyaannya How BIC Help This Proses Tapi Kita Harus Jawab Dalam Segmen Berikut Karena Kita Harus Sudah Segmen Kedua Ini Dan Kita Harus Masuk Dalam Segmen Berikut Segmen Ketiga Buat Yang Berpartisipasi Silahkan SMS 0896 7888 Dan Buat Yang Terpilih Akan Mendapatkan Buku Berjudul Innovation To The Core Terbitan Harvard Business Press Kita Lanjutkan Dalam Segmen Berikutnya Terpilih